Tapi pemerintah selalu mengklaim ini sudah akuntabel, minta maaf, bahkan Presiden mengatakan ini sudah transparan akuntabel. Yang mana transparannya, yang mana akuntabelnya? Seorang sekda itu nelpon kemana-mana untuk menyiapkan pasukan menolak kehadiran seorang pejabat gubernur. Kok ada pejabat kepala daerah itu diangkat dari lingkungan tentara dan polri aktif. Tapi yang menjadi ruang gelap itu adalah yang di Kemedagri-nya. Ada tiga dari daerah kita dapatkan nama, tapi siapa lagi tiga yang diajukan oleh Kemedagri, kita nggak pernah tahu. Semua ini sejak dari proses di tingkat lokal, ini seperti bermain di ruang-ruang kekuasaan. Biasanya modus operandi yang dilakukan itu seperti apa sih Mas dalam konteks kontestasi pemilu itu? Oke Mas Jai ya. Selamat pagi Mas Robert. Pagi Mas Jai. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Agak lebih sibuk mau pemilu ini Mas? Ya, ombudsman tentu harus mengawasi karena bagi kami pemilu bagian dari pelayanan publik. Ya, para penyelenggara pelayanan pemilu, KPU, Bawaslu, bahkan pemerintah juga. Itu semua adalah aparat penyelenggara pelayanan publik di bidang politik. Nah, terkait dengan bidang saya, saya memantau dan mengawasi terkait pengajuan usulan dan penetapan para pejabat kepala daerah, baik dari daerah kemudian di Kemedagri hingga nanti akhirnya kemudian ke TPA dan di Presiden begitu ujungnya. Dan setelah itu mereka akan ke masing-masing daerah yang menjadi ketempatan. Lalu kita juga mengawasi sejauh mana para pejabat kepala daerah ini mampu menjaga netralitas. Karena ini pertaruhan yang paling penting Mas Jai. Seorang pejabat yang tidak netral pasti juga akan membuat lingkungan politik maupun lingkungan birokrasi itu juga tidak netral. Jadi artinya soal pemilu ini bukan sekedar siapa calonnya, siapa capres-cawapresnya, tapi sistem dan penyelenggara yang terlibat juga akan menentukan ya Mas? Betul. Lingkungan pengaruhnya itu menjadi sangat luas. Karena bagaimanapun pejabat kepala daerah hadir itu kan dalam konteks pemilu. Dalam konteks di mana kepala daerah definitif sudah selesai masa jabatannya, tetapi pemerintah kan harus terus berjalan. Nah untuk pemerintahan terus berjalan, butuh pemimpin. Pemimpin inilah yang kemudian untuk sementara waktu diangkat pejabat kepala daerah. Konsepnya kira-kira seperti itu. Jadi pemilu tetap berjalan, bahkan Mas Jai, tugas seorang pejabat kepala daerah juga antara lain adalah menciptakan suasana kondusif. Ya agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik, adil, dan tentu transparan. Nah bicara soal penunjukan kepala daerah ini Mas, ini kan dari sepanjang 2022 sampai 2023 itu kalau menurut catatan, ada 272 kepala daerah, penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh pemerintah. Dan khusus di September 2023 ini akan ada 85 ya Mas, penjabat kepala daerah. 10 diantaranya para penjabat gubernur. Nah kemudian ada keluhan dari kelompok masyarakat sipil mengenai transparansi dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Nah bagaimana sih sebetulnya Ombudsman merespon keluhan masyarakat sipil mengenai ketidaktransparanan penunjukan penjabat kepala daerah ini? Ya saya letakkan dulu konteks ya. Konteksnya itu adalah di bulan Juli 2022, setahun yang lalu, Ombudsman menerbitkan laporan hasil pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini kami lakukan atas laporan atau pengaduan dari kelompok masyarakat sipil waktu itu. Ada ICW, ada Perludem, ada LBH dan macam-macam laporan ke Ombudsman yang ditengarai oleh teman-teman atau diduga ya. Kalau bahasa ini diduga ini tidak transparan, tidak terbuka, tidak partisipatif. Kemudian juga pada sisi lain melihat kok ada penjabat kepala daerah itu diangkat dari lingkungan tentara dan polriaktif gitu kan. Nah atas laporan yang datang sekitar bulan Mei atau Juni ya, itu mereka melapor ke kita. Kemudian Juli kami terbitkan laporan hasil pemeriksaan, dimana kemudian dari laporan pemeriksaan ini bisa terlihat Ombudsman lalu menetapkan bentuk-bentuk maladministrasi. Nah batu uji kita disini kan maladministrasi, bentuk-bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Mendagri waktu itu. Nah atas bentuk maladministrasi itu lalu kemudian Ombudsman menyampaikan sejumlah tindakan korektif. Nah ini sangat penting karena ini ke depan sebenarnya cara membacanya. Tindakan korektif pertama adalah kami meminta pemerintah dalam hal ini Mendagri untuk merespon pengaduan dari teman-teman kelompok masyarakat sipil tadi yang substansinya meminta agar ada keterbukaan proses, transparansi informasi termasuk ketika nama-nama diajukan dan partisipasi publik dalam pembahasan maupun ujung nanti penetapan. Jadi intinya adalah bagaimana proses yang mematuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik itu harus diindahkan, dipatuhi oleh pihak pemerintah. Itu poin pertama. Poin kedua yang disampaikan oleh Ombudsman adalah agar pemerintah dalam hal ini Mendagri memastikan tidak lagi ada pengangkatan pejabat kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota, yang itu berasal dari lingkungan tentara dan polri aktif. Karena perintahnya baik undang-undang polri, undang-undang tentara TNI, perintah MK, sampai kemudian Ombudsman, dan undang-undang ASN tentu saja. Perintahnya adalah bahwa jika ada polri atau tentara yang diajukan, maka dipastikan dia harus mengundurkan diri atau sudah pensiun. Yang pasti tidak lagi menjadi pejabat perbira aktif misalnya. Kemudian ketiga adalah waktu itu kita sampaikan agar karena peraturannya kan berserakan di mana-mana. Kami meminta untuk rekonsolidasi semua aturan ke dalam satu produk hukum saja. Produk hukum itu waktu itu Ombudsman meminta agar dalam bentuk peraturan pemerintah. Memang kemudian dinamikanya berjalan agak lama begitu, sehingga akhirnya kemudian yang terbitkan adalah peraturan mendagri. Itulah yang sekarang kita gunakan sebagai acuan per mendagri 4 tahun 2023. Itu konteksnya. Cara membaca laporan hasil Ombudsman ini, ini tidak saja untuk kasus yang terjadi waktu itu. Memang iya, teman-teman masyarakat sipil ketika melapor ke Ombudsman berangkat dari kasus-kasus yang ada waktu itu. Tetapi substansi, kemudian pesan, kemudian semangat dari laporan hasil pemerintah Ombudsman itu hendaknya dibaca juga ke depan. Termasuk untuk yang sekarang ini, yang bulan September, nanti Oktober juga ada, Desember bahkan ada mas Zain. Di mana kurang lebih 170 daerah yang akan diisi oleh pejabat kepala daerah, termasuk dalamnya 17 pejabat gubernur. Yang September ini memang ada 10, tapi setelah itu kan masih ada lagi yang lain. Mas, berarti kalau bisa dirinci, selain dari rekomendasi itu, jadi temuan mal administrasinya itu ada tiga mas ya? Tiga, waktu itu betul. Dan kemudian tiga juga tindakan korektif. Nah, kalau temuan mal administrasinya mungkin tidak terlalu tepat untuk saya sampaikan lagi ya, karena buat Ombudsman yang penting adalah tindakan korektifnya. Tindakan korektif ini ya, yang kita minta tadi itu agar transparansi informasi, keterbukaan proses, partisipasi publik, baik ketika nama itu dibahas dan diajukan oleh DPRD dari masing-masing provinsi gitu, maupun ketika dikemedagri. Karena gini Mas Zai, pengajuan usulan itu kan tidak hanya berasal dari DPRD, tapi juga medagri sendiri. Nah, coba sekarang kita. Yang dari daerah juga kita nggak tahu, siapa-siapa yang diajukan gitu ya, tahu-tahu sudah muncul tiga nama. Dan lebih repot lagi, yang mendagri, kita juga nggak pernah tahu. Benar tahu, dia mengusulin siapa ya? Siapa yang diausulin juga kita nggak tahu. Kalau yang daerah, saya lebih gampang mas Zai, karena saya punya kepala-kepala perwakilan, di tiga-tiga provinsi kita punya kantor-kantor perwakilan, jadi kita tahu. Dinamika di gedung DPRD seperti apa, lalu nama yang keluar seperti apa, kita tahu. Tapi yang menjadi ruang gelap, itu adalah yang di kemedagrinya. Ada tiga dari daerah, kita dapatkan nama. Tapi siapa lagi tiga yang diajukan oleh kemedagri, kita nggak pernah tahu. Proporsinya tiga-tiga masih? Tiga-tiga. Nanti dari tiga ini, kemudian totalnya enam. Enam ini dibahas di rapat pra-TPA, untuk kemudian hasil pra-TPA ini diajukan ke presiden, lewat setik tentu saja, itu hanya tiga. Nah tiga ini yang baru kemudian akan dibahas lagi di TPA. TPA untuk kemudian membahas tiga ini, lalu diajukan ke presiden, gitu, opsi-opsi. Tentu presiden akan tetapi satu di antaranya, gitu. Oke. Mengapa membuka nama-nama calon pejabat daerah itu menjadi penting, Mas? Terutama dalam konteks milu nanti. Iya, penting karena meskipun ini adalah jabatan administrasi, tapi ini bukan jabatan administrasi biasa, Mas Zai. Namanya memang pejabat kepala daerah, tapi nanti ketika dia duduk, itu persis seperti kepala daerah definitif. Kewenangannya, Mas, ya. Sebenarnya, kemudian dan tidak kalah penting adalah peran politiknya. Saya selalu berkeliling ke berbagai daerah, Mas Zai. Saya melihat bahwa pejabat kepala daerah itu memang, iya pejabat administrasi, tapi harus ngerti politik. Dan dia kemudian bisa memang bermain politik. Nggak polos-polos saja, Mas Zai. Nggak polos-polos saja, karena apa? Dia tiap hari itu akan berkomunikasi, dan bahkan juga berkontestasi dengan DPRD. Kalau dia nggak punya kemampuan politik, habis dia. Bahkan yang tidak kalah seriusnya juga, Mas Zai. Birokrasi kita bahkan berpolitik. Ada seorang pejabat gubernur, cerita ke saya, tiap hari dia berhadapan dengan segdanya, dan segdanya yang sangat politis. Jadi politisasi birokrasi itu nyata dan serius. Kalau saya boleh buka, saya bisa sampaikan. Tapi ya, karena memang tidak terlalu pas untuk momen seperti ini. Mungkin contoh case-nya saja, Mas. Nggak susah sebut daerahnya. Contoh case konteks dari cerita si gubernur itu gimana? Konteksnya adalah seorang segda itu nelpon kemana-mana untuk menyiapkan pasukan menolak kehadiran seorang pejabat gubernur. Dan sampai hari ini, bahkan sampai hari ini, segda itu tidak pernah bisa menerima pejabat gubernurnya. Dan dia menjadi krikil dalam pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tiap hari kerjanya bagaimana agar pejabat gubernur terganggu. Tiap hari menggalang opini di media masa. Membiayai teman-teman yang bisa memainkan opini. Repot ya, mas. Kerja birokrasi akhirnya jadi terhambat dan malah jadi politis. Jadi kemudian dalam birokrasi sendiri akhirnya ada keterbelahan. Yang mendukung si pejabat kepala daerah. Saya katakan saja pejabat gubernur dengan yang ke si segdanya. Dan karena pejabat kepala daerah itu adalah pendatang, orang baru di situ, tentu dia tidak gampang untuk bisa mendapatkan dukungan. Sementara si segda sudah bertahun-tahun gitu. Yang dia adalah penguasa anggarannya. Pemegang anggaran dan sebagainya. Jadi, mas saya bisa bayangkan, kalau seorang pejabat kepala daerah itu polos saja, dia memaknai jabatannya sebagai jabatan administrasi. Tukang stempel gitu. Tidak akan jalan ya, mas. Tidak efektif itu. Dan cerita seperti ini, tidak hanya ada di satu daerah, mas. Puluhan daerah mengalami. Saya itu tiap ke daerah pasti bertemu dengan para pejabat. Ceritanya itu beragam. Ada satu dua yang mulus. Tapi lebih banyak lagi itu mendapatkan resistensi politik. Nah, ini yang kemudian kita lihat. Apa akarnya? Akarnya itulah karena memang ketika si pejabat dicalonkan, tidak ada proses deliberasi, tidak ada proses keterbukaan, proses pembahasan secara publik. Saya selalu katakan gini, mas. Kalau seorang pejabat itu mengalami resistensi, menghadapi resistensi dari DPRD, kemudian juga perlawanan diam-diam dari birokratnya, maka jangkar dukungan buat dia, ya rakyat. Rakyat, mas. Dukungan publik ini menjadi jangkar, menjadi penopang buat dia. Tapi kalau ketika dia diproses pengajuan namanya, hingga penetapannya, rakyat enggak tahu. Ya rakyat kemudian juga diam saja. Jadi kemudian dibiarkan saja, dia kemudian berjibaku, berkontestasi dengan para penentangnya tadi, baik di lingkungan politik seperti DPRD, maupun lingkungan birokrasi seperti para ASN. Nah ini sesuatu yang serius. Menarik sekali, mas. Kita juga mau tahu sebetulnya, mas bicara soal ketidaknetralan, potensi lah, potensi ketidaknetralan. Dan tadi bahkan, udah bukan potensi lagi, udah terjadi gitu ya. Pejabat Kepala Daerah ini, mas. Biasanya modus operandi yang dilakukan itu seperti apa sih, mas, dalam konteks kontestasi pemilu itu? Modus yang paling nyata, yang demonstratif banget, adalah dengan banyaknya rakor-rakor yang melibatkan para kepala desa, yang melibatkan para camat. Karena seorang pejabat gubernur, pejabat bupati, atau kalau di kota itu, pejabat balikota, untuk bisa memobilisasi masyarakat, dia tidak akan langsung berhubungan masyarakat, mas. Terlalu besar ongkos finansialnya. Dia hanya mengumpulkan para kepala desa, ngumpulin para camat, nanti dibekali dengan satu-dua program tentang apa namanya, pembangunan, tetapi selebihnya, pesan-pesan politiknya juga banyak. Ini yang dilakukan. Mas, saya bisa ngecek itu. Mana sih daerah, yang ramai sekali, yang terus sudah rakor-rakor seperti perbedaan. Itu dibalik itu, semua itu program politik saja. Kemudian kedua, yang memang tidak kelihatan, tidak demonstratif, itu adalah program-program yang dibuat oleh SKPD-SKPD itu. Seorang pejabat, atau juga segdanya, karena jangan lupa, yang tidak netral itu bukan hanya pejabatnya, segdanya juga banyak. Birokrasinya. Birokrasinya banyak. Kemudian membuat program-program yang mengarahkan dukungan ke kelompok-kelompok tertentu. Dapil mana sih, yang memang menjadi potensial bagi seseorang yang sedang yusung. Kemudian jenis programnya apa. Kemudian juga nanti ketika selesai programnya, kan ada persenian itu kan, diundanglah yang bersangkutan. Si calon ini ya. Proses musrembang des, musrembang cam, kesempatan. Itu kemudian didorong, itu si kandidat potensial. Di fasilitasi lah mas ya. Di fasilitasi untuk hadir. Iya, memang prosesnya seperti proses formal. Tapi kan dengan forum seperti itu, lalu diperkenalkan. Namanya politik, di fasilitasi mas. Sedikit demi sedikit, tapi orang bisa baca. Jadi, saya kira problem, atau tantangan besar seorang pejabat, pemerintah daerah adalah, dia harus netral dulu. Kalau dia tidak netral mas, maka dia tidak bisa membuat netral politik, netral birokrasi. Bahasa saya gini, kalau dia mau untuk bisa membersihkan lingkungan politik, yaitu DPRD, dan membersihkan lingkungan birokrasi, set dan jajarannya, maka dia harus bersih diri dulu. Kalau dia tidak bersih diri, jangan pernah berharap dia mampu bersih-bersih lingkungan. Orang lihat, Anda saja tidak bersih, Anda saja tidak netral, kok minta kita? Dan itu prosesnya harus dimulai dari proses seleksi, menunjukkan, dari awal itu tadi, transparansi itu ya mas. Itulah kenapa kemudian kita meminta agar proses pengajuan nama itu benar-benar harus dibuka. Jadi jangan pernah kemudian pihak pemerintah, kemudian kemendakri, menganggap ini bagian dan proses internal birokrasi saja. Proses yang memang harus diketahui oleh publik. Nah, ketika nama-nama itu diajukan oleh DPRD, itu jangan langsung mengajukan tiga ke pusat. Mas dibuka dulu, biar masyarakat tahu. Dan bahkan kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Inilah yang disebut dengan participasi bermakna, meaningful participation. Rakyat itu berhak untuk didengar, rakyat berhak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan rakyat berhak untuk mendapatkan penjelasan ketika pendapatnya tidak dipertimbangkan atau tidak diakomodir. Itu tiga fitur utama, tiga hak utama dalam konteks participasi bermakna. Tetapi dalam pengajuan usulan nama pejabat kepala daerah, tiga-tiganya itu nyaris nggak ada. Saya nggak pernah dengar ada daerah di mana dia buka informasinya, entah di website, entah kemudian lewat iklan media masa, syukur-syukur kemudian diumumkan di forum-forum publik, ini loh nama-nama yang mau kita ajukan. Ayo kita uji barang-barang. Ayo coba, mana masukkan masyarakat, mana yang kemudian akan kita keluarkan. Nggak ada. Masa sepun daerah melakukan seperti itu. Jadi semua ini sejak dari proses di tingkat lokal, ini seperti bermain di ruang-ruang kekuasaan. Mas, kalau kemudian dari cerita Mas Robert itu ya, kemudian ada orang yang, ada kelompok orang atau masyarakat lah ya, memunculkan kesan bahwa ketidak terbukaan dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah ini, mulai dari pengusulan, kemudian seleksi, sampai kemudian penunjukan, ini menjadikan proses ini seperti arena pasar gelap yang politis dan transaksional. Ya memang begitu. Seperti itu nggak? Memang begitu. Jadi masyarakat jangan salah membaca seolah-olah ini hanya proses pengangkatan biasa. Ini kita tidak sedang mengangkat seorang kepala dinas. Bahkan kepala dinas juga banyak transaksinya kan? Apalagi mengangkat penjabat yang sangat strategis seperti penjabat kepala daerah. Itu sangat naif kalau kita berpikir tidak ada unsur politisnya Mas. Itu sangat naif. Sangat naif kalau kita berpikir tidak ada unsur transaksinya. Itu naif juga. karena pada akhirnya seorang penjabat nanti dia akan memimpin suatu daerah itu bahkan bisa dua tahun Mas Zai. Bisa satu setengah tahun. Bisa satu tahun. Tergantung. Kan memang ketentuannya satu tahun. Tapi jika kemudian dia dipercaya bisa kemudian hingga Maret 2025 ketika kepala daerah-kepala daerah baru hasil pilkada November itu itu kemudian dilantik. Jadi durasi sangat lama. Dan dalam rentang waktu satu tahun satu setengah hingga dua tahun itu itu banyak sekali proses pemerintah yang akan berjalan. Termasuk penetapan APBD eksekusi program-program pemberian izin dan kemudian mungkin juga ada proses demosi, mutasi, promosi para ASN. Nah ini semua kan proses-proses ya pasti akan berimplikasi kepada hitung-hitungan yang sangat politis ataupun memang transaksi finansial. Jadi tidak mungkin kemudian menganggak seseorang di posisi yang sangat strategis untuk durasi waktu yang sangat lama begitu itu hanya dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan itu enggak naif banget kalau kita kemudian saya melihat bahwa kontrol DPRD terhadap pejabat kepala daerah itu enggak ngefek mas enggak berdampak karena si pejabat itu lebih loyal kepada pusat karena kan yang menentukan nasibnya dia pusat yang menetapkan dia kemudian bisa hadir di daerah itu pusat yang nanti akan mengevaluasi kinerja dia pusat yang nanti mungkin akan mengakhiri masa jabatan dia kalau misalnya sudah setahun itu pusat atau memperpanjang pusat juga jadi kemudian lalu pertanyaannya DPRD di mana? Jangankan DPRD rakyat juga jadi pertanyaan di mana kemudian kontrol masyarakatnya? ini semua harus diatur Mas ketika ombudsman meminta Kemendagri untuk membuka nama-nama calon penjabat daerah yang telah ditetapkan atau yang akan mengikuti seleksi tapi kemudian bola itu dilempar lagi oleh Kemendagri ke DPRD bahwa DPRD yang mengumumkan nah itu gimana tuh mas? Ya gini kami sudah berkirim surat ke Kemendagri sudah kita sampaikan dua poin kita ke Pak Menteri Dalam Negeri itu sekitar dua minggu lalu dua tiga minggu lalu saya lupa ya dengan dua pesan utama satu tegakan transparansi proses keterbukaan informasi dan participasi publik kedua pastikan tidak ada lagi pengangkatan penjabat kepala daerah dari lingkungan tentara dan polri aktif dua itu mas kita harus sampaikan nah sekarang sekarang selalu kemudian disampaikan ini kan usulan dari daerah iya memang boleh jadi DPRD nya itu gak tahu Kemendagri 4 2023 atau juga dia gak tahu putusan MK tadi atau dia gak tahu laporan hasil pembelian ombudsman atau dia gak tahu berbaik ketentuan peraturan perundangan atau DPRD nya itu coba-coba mas mencari peruntungan gitu kan sehingga ada loh mas daerah yang mengajukan tentara aktif kasus di MUNA itu ya eh Seram Seram Barat kalau yang 2002 bagian Barat kalau sekarang ada provinsi di Kalimantan mengajukan militer aktif militer aktif ada di Sulawesi Tenggara juga mengajukan polisi aktif demikian juga di NTT bahkan di tingkat Kabupaten ada Kabupaten yang mengajukan dandim yang sedang menjabat disitu saya bilang begini boleh jadi daerah itu ya mencoba-coba mungkin dia gak tahu segala aturan tapi masa iya mas masyarakat sipil aja tapi faktanya kan tak mengajukan kemudian diajukan ke Kemendagri saya katakan bahwa ya sudah kalau ada daerah seperti itu itu biarkanlah bagian dari proses pembelajaran di mereka yang penting sekarang justru bolanya di Kemendagri mas jangan dipilih bagaimana kemudian Kemendagri ini jadi filter dan gugurkan nama-nama yang tidak eligible tadi nama-nama yang tidak sesuai dengan kriteria jangan lupa Kemendagri sendiri mengatur kriteria itu mas bahwa ini adalah pejabat sipil atau jabatan sipil tertentu gitu kan dan JPT itu istilah birokrasi sipil bukan istilah birokrasi militer atau birokrasi polisi jabatan pimpinan tinggi madia itu untuk gubernur ya pratama itu untuk bupati wali kota itu jabatan-jabatan administrasi sipil birokrasi sipil bukan jabatan tentara atau polisi kemudian juga dia harus punya riwayat jabatan jadi jangan kemudian juga ada cara tertentu dimana ya memang dia tentara atau polisi kemudian disipilkan dalam waktu tertentu tiga hari lalu diangkat ada juga praktek tahun lalu itu di Aceh itu itu gak boleh juga dia harus punya riwayat jabatan tertentu dan ada penilaian kinerja selama tiga tahun pertanyaan kita sudah gak lakukan penilaian kinerja tiga tahun ya pasti enggak waktu dia baru dua tiga hari dari tentara dan polisi langsung disipilkan gitu kan gak ini jadi yang begini-begini yang kita kita berharap bolanya sekarang di Kemendagri untuk gugurkan nama-nama yang tanggi yang tidak eligible dari daerah lalu kemudian yang punya Kemendagri sendiri versinya dia itu juga harus dicampaikan mas jangan gini kita gak adil kita minta daerah transparan yang Kemendagri justru gak transparan kan pada akhirnya kan tiga dari daerah tiga dari Kemendagri kumpulah enam enam ini lalu kemudian oleh rapat Pra TPA ditemukan mana tiga yang diajukan ke Presiden kan begitu jangan sampai kemudian tiga yang Kemendagri dan itu yang faktor terjadi hari ini kita gak pernah tahu siapa kita gak pernah tahu jangankan masyarakat umum saya yang di lembaga pemerintahan pun itu kita gak ngerti siapa itu Mas sebetulnya kan aturan soal larangan pejabat militer aktif untuk menjadi pejabat daerah sudah ada dalam keputusan MK kemudian undang-undangnya sendiri yang memungkinkan larangan-larangan dalam aturan yang lain itu bisa multitapsir gitu Mas sebenarnya gak multitapsir karena kalau lihat perintah terutama undang-undang TNI bahwa tentara itu hanya bisa menjabat di birokrasi sipil itu hanya untuk 10 jabatan 10 apa namanya kantor menterian atau lembaga dan itu sangat limitatif Mas kantor Kemenko Polkam badan narkotika dan sebagainya itu sangat jelas 10 yang pasti bahwa diantara 10 ini tidak termasuk jabatan pejabat kepala daerah itu aja kita gak perlu hafal yang 10 yang pasti bahwa tidak ada satu pun kata bahwa diantara 10 itu adalah jabatan sebagai pejabat kepala daerah artinya yang 10 itu secara sangat limitatif ya enumeratif itu sangat eksplisit disebut berarti di luar itu gak boleh ini ibaratnya menu tertutup ini hanya boleh 10 tidak di luar itu jadi sebenarnya gak ada peluang atau tidak ada peluang multitapsir kecuali kalau orang mengakali aturan ya itu bisa kan gitu kan yang terjadi ya begitu jadi dicari macam-macam kebenaran alasan dan sebagainya untuk menjustifikasi jabatan tentara dan polisi bisa masuk ke pejabat kepala daerah atau kemudian modus kedua adalah ia ditaati orang disipilkan gitu ya jadi staff ahli menteri itu staff ahli menteri mana gitu ya disipilkan dalam waktu 2-3 hari atau seminggu lalu diangkat dari pejabat kepala daerah itu juga gak boleh karena ada prasarat terkait riwayat jabatan dan penilaian kinerja yang bahkan 3 tahun jadi gak boleh juga akal-akal seperti ini orang akan bisa membaca ada apa sih padahal jabatan birokrasi sepil kita yang pada level pimpinan tinggi sangat banyak mas kemendagri sendiri aja punya sangat banyak JPT madianya JPT pertamanya sangat banyak kalau di kemendagri gak cukup masih ada 34 kementerian lembaga yang lain masih sangat banyak lagi yang bisa lembaga-lembaga negara ngapain sih ini orang-orang yang sangat capable sudah tersedia dimana-mana ngapain cari-cari di luar itu kan itu aja bahkan kalau mau ini segda-segda di tingkat daerah itu bisa dipakai untuk pejabat gubernur bisa ambil segda provinsi bisa kita punya 38 sekarang provinsi punya 500 kabupaten kota ada ada tuh segda-segda dari kita gak pernah kekurangan orang kita kemudian menjadi kekurangan kalau liatnya udah gak bener kan gitu aja mengakali seolah-olah kita gak punya stok nama yang capable enggak lah ini juga bagian dari ketidakpercayaan antara birokrasi sipil seolah sipil birokrasi sipil itu gagal mengkadarkan orang untuk jadi pemimpin yang nanti akan jadi pejabat kepala daerah mas Robert dari perbincangan dan obrolan kita tadi ya mungkin apa bagaimana sebetulnya evaluasi catatan dan rekomendasi ombudsman terkait dengan penunjukan penjabat kepala daerah yang sangat penting dan merentukan dalam proses politik di pemilu 2024 nanti yang pasti dalam pandangan kami proses penunjukan dan penetapan pejabat kepala daerah kita masih belum berbasis pada sistem meritokrasi lebih banyak pertimbangan pertimbangan yang diluar dari pertimbangan kompetensi pertimbangan soal tingkat penerimaan masyarakat pertimbangan yang memang terkait dengan kemampuan kinerja nah ini yang kemudian membawa kami membawa saya paling tidak pada dugaan jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari sekedar soal pertimbangan kompetensi pertimbangan kinerja atau hal-hal yang sifatnya meritokrasi nah inilah yang saya sebut dengan ruang gelap kekuasaan dimana kita hingga hari ini tidak pernah tahu seperti apa sih prosesnya seperti apa sih cara mencari nama itu seperti apa kemudian pembahasan ketika nama sudah ditemukan lalu seperti apa dampaknya bagi masyarakat gak pernah dibuka kepada masyarakat padahal nanti yang bersangkutan setiap harinya berurusan dari masyarakat mas jadi masyarakat ini seperti bukan lagi membeli kucing dalam karung ini tapi dia benar-benar menerima aja kucing yang sudah ditentukan atau diputuskan oleh pemerintah pusat padahal satu setengah tahun atau bahkan dua tahun yang bersangkutan sangat menentukan hitam putihnya daerah itu sangat menentukan kesejahteraan masyarakat jadi saya berharap ini benar dianggap serius oleh pemerintah pusat gitu jangan melihat ini hanya menjadi permainan internal dan tingkat elit saja ini harus menjadi bagian dari perhatian dan kepentingan publik itu sangat penting karena itu sangat krusial untuk membuka buat kami mas Jaib pintu paling awal untuk melihat apakah ini sudah reform atau tidak adalah dengan membuka itu ke masyarakat transparansi proses keterbukaan informasi dan bahkan partisipasi publik itu menjadi pintu awal sebelum yang lain-lain kenapa ini harus selalu disuarakan dan repotnya adalah pada sisi lain justru ini yang paling tidak diindahkan paling tidak dilaksanakan kita gak pernah melihat proses yang transparan proses yang terbuka apalagi partisipasi publik saya tidak pernah menemukan satu pun daerah maupun juga proses di pemerintah pusat sendiri dimana kemudian kita bisa mengatakan oh ini sudah transparan tapi pemerintah selalu mengklaim ini sudah akuntabel minta maaf bahkan presiden mengatakan ini sudah transparan akuntabel yang mana transparannya yang mana akuntabelnya kalau kita mengacu kepada undang-undangan TNI nomor 34 tahun 2004 itu disebut bahwa anggota TNI dapat menjabat di jabatan instansi Sepiru di 10 rumpun jabatan mulai dari Kemenpol Hukam kemudian Kemenhan Wantanas Badan Kerja Negara BNN Badan Kamla Badan Kamla Basarnas bahkan sepuluh sedangkan untuk ori mengacu pada undang-undangan nomor 2 terdiri 2 tentang Kepulsa Negara Popul Indonesia itu juga mengatur adanya jabatan eselon 1 struktural undangnya bidang 2 dan undang 3 dan itu bisa menjabat di instansi sipil sepanjang berhubungan dengan tugas pokoknya bahwasannya seperti itu artinya dalam undang nomor 10 untuk persyaratan tidak ada satu pasal pun yang melalang dari keinginan polis sepanjang dia menjabat eselon 1 struktural pimpinan tinggi media untuk pimpinan pertama untuk depati wala kota boleh undang-undang melalang itu kalau masalah terbuka dan terpublik ada plus minusnya plus minusnya apa semakin banyak yang melibatkan orang di satu sisi positif kita bisa tahu suara dari banyak pihak tapi di sisi lain mohon maaf mohon segala hormat yang terjadi bisa transaksional satu kenapa orang datang ke hormat ini dota mirta ini tidak ada permendasi dungguan ini itu bisa jadi salam transaksional tidak tidak berkomendasi itu yang kedua yang namanya ayo isian diurusin aja ada salahnya begitu kemudian munculkan nama semua informasi-informasi negatif bisa saja muncul yang sudah tentu berdaruh dan kita memerlukan waktu panjang lagi untuk melakukan kualifikasi kualifikasi jadi biarlah kita lakukan kualifikasi secara silent oleh tim yang ada kemudian bin dan yang lain nah kalau nanti kita pj ini ada yang lakukan kesalahan kita lihat dulu salahnya ini karena memang oknumnya berbuat insidental salah atau memang latar belakangnya duruk yang tondok kalau yang dari pikada itu tondoknya rakyat mengapa salah dengan media tapi kalau ini menembakannya kalau salah dia mendagri salah presiden karena undang-undang memiliki perenangan kepada presiden semua lain selamat selamat Terima kasih telah menonton!